Oke guys kita masukin ke game pertama ya antara Geek Fam melawan Fnatic Onyx Kita lihat aja boy Disini ada Keyboy, ada Baloy Let's go guys ya Vincent pakai Nolan, Kairi pakai Julianto Ini gantian Kairi guys Dari kemarin kan si Albert sama si Rex ya Rotasi yang cepat, terutama untuk ke X-Plan sih karena kebetulan X-Planernya ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dua-duanya Karena dua-duanya bukan tipe yang clearnya cepat, mungkin Hylos oke sih tapi masih ada DPSnya Buat Movius, oh dia butuh bantuan banget disini Iya, sebentar kalau ngeliat dari segi emblemnya juga ya Emblem support dari Lolita karena untuk menambahkan bagaimana regenerasi shield juga, healing effect Apalagi dengan adanya cooldown reduction dan movement speed yang membuat Lolita-nya makin lebih aktif juga Oh aboy? Oke aboy sedikit lagi aboy Hampir saja aboy bisa dihilangkan di area mid Itu kalau Guardians Bullwork yang masih jaman dulu ya Iya Dia pantulin lagi kan, dia lempar lagi dari page-nya Saya lempar yang terakhir sekali ya Terakhir, tapi kan sekarang benar-benar ya udah dia reflexing aja dari skill-nya Tapi ya ini dia untuk pemilihan hero dari Geek Fam Sebenarnya ya terbilang ini cukup template ya untuk mereka ya Masih dengan berkutat hero-hero nyamannya juga Hero-nyaman, hero power ya Tapi dari Fanatic Onyx mereka gak boleh revitalize nih Yang biasanya ada yang terselip diantara Hylos ataupun Lolita-nya bro Nah aku lebih suka kayak gini sih Jadi nanti mungkin bisa dimaksimalkan dengan flash off di Oasis aja Karena kebetulan kalau kita lihat dari Keyboy juga ini debut untuk dia Jadi apakah kita akan melihat sebuah persona Lolita yang berbeda juga nih Apalagi dengan di tangan dari Keyboy Dan Kak Iri juga ternyata ya Baru di season ini pake Julian Padahal di season lalu dia udah munculin Julian Di playoff Season lalu dia duluan guys Dari atas cadera tadi sudah terkena Satu hit yang cukup mematikan pula Tapi mereka semua sekarang bergerak Menuju ke area de tertolnya Karena tertolnya sudah mendapatkan damage yang cukup pula Sedikit lagi tersisa Masih ada Satu lagi pergerakan Vincent Vincent Uh, cukup dapet sih Pulung race-nya Menjadi milik dari Geekbump dengan dua poin kill tambahan Ternyata Menang jumlah plus juga ada summon unit disini Eternal's Guard Tapi cewe Di area bottom lane HP-nya udah mulai low Oke Masih dilanjutkan dan Cadera pemberani Dia lebih tepatnya emang mau coba maksimalin sih Bagaimana potensi Moskov di early game Yang bisa mainin Spirit of Misery ya Ngedorong juga ke belakang Biar Brody-nya gak dapetin langsir Pak belum Lihat Makanya itu target dari Cadera-nya Untuk menangin bagaimana farm-nya dia Melawan hero yang emang early game-nya ini Akan sangat memiliki potensi yang tinggi Tapi tertol tadi Ngebuat Geekbump unggul seribu gold Plus dua kill Ini udah keuntungan yang berlipat ganda seharusnya Harusnya ya Tapi ya balik lagi Retribution juga tadi dari Vincent Dia keadaannya ada terancap Dia bener-bener dipegangin banget Sama resnya Tapi dia punya escape tools Dia punya mobilitas yang kencang Sampai akhirnya dia tidak tumbang Sementara tengah Oke sedikit lagi Tapi domi meter Akhirnya langsung saja Tertrigger terperop dan juga Aboi Malah membalikkan Kedua orang yang terpaku Walsah sih Keluarkan sementara Sekarang kiboynya Masih-masih kabur Dan satu charge yang dimiliki Dan itu dia Kiboy versus Aboi Gigi-Gigi Bisa dihindari dengan cukup baik Terpredik dan akhirnya resource yang mahal Tadi bisa membuat Dari fanatik unik Justru mengalami kerugian Ya kerugiannya lumayan banyak sih Sebenernya dari segi flicker Tadi Lumenon Blast nya juga Sempat dikombinasikan dengan flicker Sehingga Ini malah membuka jalur baru Bagi Geek Fam untuk memakan depan Apalagi ada Eternal's Guard Nanti dari Aboi Tinggal jaga posisi Mungkin dia bisa Memanipulasi bagaimana Teamfight nya Dengan adanya gerakan Dari Eternal Guard Sekarang Veldora malah menurutku Yang harus diperhatikan Sama Vanatic Onyx Mereka belum menemukan jawaban Dari Veldora Tadi di Turtle yang pertama Itu ke akhir kena zoning Sama Veldora Sehingga mereka gak Mendapatkan kesempatan Untuk melakukan teamfight Di area Turtle Dan sekarang caderanya juga Udah mulai melakukan rotasi Sehingga di Turtle Pasti Veldora akan Lebih siap Untuk melakukan fight Bersambung Dan resta juga Ada respon kali Kiboy Buka bergerak Karena tertol Setat sudah dilakukan Kiboy sudah menjadi Orang terdepan Tapi baloi Domino bless Dari kemarai Siapapun Tapi cewek Di depan Berbeda Mencoba Mencoba Mengatakan Demensya Kara Veldora Tapi Untuk Baloi Mahal 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 Tersebut Resnya Masih berputar Saja mencoba Untuk bisa Kiboy Kiboy Masih Kiboy Masih Masih Instruction Namun Cacera Lebih memilu Tetap Berada Di bawah Oh Fight Yang dibawakan Juga Dari Geek Fam Mereka Cukup Unggu Dan bahkan Keuntungannya Banyak Banget Last hit Turtle Didapatkan Oleh Baloisky Dan Outer Turek Di bawah Menit Yang kelima Ini Dikantongin Oleh Cadera Wah Vincentnya Dapatin Dua Gerobak Di bagian Top Lane Ketika Dari Menit Yang kelima Dia Bener Langsung Dan bahkan Tadi ketika Kairi Selesai Dengan Enhance Sword Dia berarti Udah gak punya Skill shot Apa-apa lagi Dia dalam keadaan Yang cooldown Makanya Teman-teman Dari Geek Fam Targetingnya Matanya Langsung Ke Kairi Sebagai Pemegang Retribution Alright Bergerak Karena Tengah 3600 Goal Diting Dipegang oleh Geek Fam Dan Kaya Fanatik Onik Yang potensi Early-nya Lebih kelihatan Dengan Adanya Brody Dan Julian Gak Berjalan Plannya Dari Early-game Cukup Bisa dibilang Berbeda Dengan Draft Yang Mereka Bawakan Sehingga Eksekusinya Juga Mungkin Agak Sedikit Berbeda Malah Geek Fam Yang Membawakan Moskov Di tangan Dari Cader Yang Farming Dengan Bebasnya Yang Masih 0-0-0 Tapi Lihat Impact Dari Touret Destroyer Moskov Yang Tentu Sangat Mudah Untuk Melakukan Push Apalagi Tinggal Hadir Dengan Spear Destruction Ini Ngebuat Dari Kick Fam Akan Semakin Deluasa Bahkan Masih Ada Touret Aja Kita Tahu Bagaimana Potensi Dari Grok Ini Bisa Main Karena Jungle Dari Lawan Dan Sekarang Akan Semakin Lebih Dibuka Lagi Jalannya Baloy Baloy Pasti Bakal Main Nakal Oke Baloy Flicker Dan Masih ada Wild Di dalam Tubuhnya Untuk Bisa Kabur Tersebut Tapi Tidak Perlu Barrier Dikeluarkan Ya Ada Flicker Aja Tadi Yang Memang Ketrigger Sementara Turtle Yang Ketiga Sudah Muncul Fanatic Onyx Mereka Gak Akan Membiarkan Ini Akan Menjadi Perfect Untuk Vincent Harusnya Karena Res Sudah Memasang Badan Di Paling Depan Ini Kayaknya Bakal Jadi Fight 5 Lawan 5 Untung Nggak Kena Sebenar Destruction Dan Cewek Keluar Flicker Juga Dan Ada Satu Beberapa Player Meliki Nol Fanatic Onyx Dan Juga Turtle Kembali Kerasa Tapi Sans Sentirian Terjebak Yang Tersebut Satu Tukar Satu Dari Kedua Belah Midlaner Tapi Tadi Ada Numinum Blast Yang Terangkat Terkena Efek Airborne Yang Akhirnya Gak Ada Efek Stun Yang Pasti Juga Dan Diusir Mundur Pemain Dari Fanatic Onyx Menjadi Perfect Turtle Untuk Kalau Kiboy Yang Buka Semua Mata Pasti Kiboy Dari Geek Fam Tinggal Pasang Badan Mungkin Untuk Baloy Dengan Wild Char Itu Kiboy Selama Kiboy Yang Lakukan Inisiasi Menurut Fanatic Onyx Akan Terus Seperti Ini Akan Terus Digiring Permainannya Oleh Teman Dari Geek Fam Buset Saya Sendirian Lagi Ini Mas Tapi Justru Yang Sendirian Gini Biasanya Biasanya Malah Bener Gitu Biasanya Mereka Unggul Sekali Prof Bahkan Gak ada Celah Dimana Early Game Harus Dipegang Fanatic Onyx Ini Bisa Mereka Kendalikan Ini Ditutup Habis Oleh Geek Fem Mis Start Juga Ya Buat Fanatic Onyx 5000 Go Leading Sangat Luar Biasa Buat Teman Dari Fanatic Onyx Apalagi Buat Sekarang Vincent Ya Lihat Bagaimana Diambil Yang Ngebuat Dari Kairi Gak Bisa Ngapain Dan Akhirnya Vincent Datang Dan Orange Buff Dicuri Ini Akan Semakin Tertinggal Lagi Dari Sigi Leveling Ini Apalagi Lord Akan Muncul Kalau Lord Bisa Dimanfaatkan Mungkin Untuk Menghancurkan Inner Turet Dan Semuanya Ompong Gitu Balai Balai Ini Nanti Nolan Grok Bakal Lebih Nakal Lagi Main Ya Which Ini Sendirian Veldora Cukup berani Tapi Veldora Harus mundur Di tempat Berbeda Ada Waktu Yang Memang Diberikan Dan Juga Dimanfaatkan Oleh Pak Vincent Pak Vincent Pak Vincent Pak 6 orang Soalnya Aboi Aboi Wishing Lantern Langsung Abis Glowing On Karena Efek Burst Burst Damage Yang Bisa Diberikan Tapi Tidak Selama Itu Raky Boy Disini Harus Memilih Apakah Dia Bakal Cover Res Atau Dia Bakal Cover CW Biar Tetap Ada Deliver Damage Yang Bisa Diberikan Van Van Itu Sudah Satu putaran Baloisky Ditemenin Nama Res Dibuntutin Kuda Dibuntutin Kuda Bener-bener Dari Dari Dikuti Dibuntutin Saja Distalking Dikuti Tapi Memang Balai lagi Disini Setup Yang akan Dilakukan Dari Kedua Tim Tapi Kalau Lihat Dari Baloisky Dengan Grok Power Dari Momentum Akan Harusnya Bisa Jauh Dipegang Sama Geek Fam Sebenernya Kalau Kena 2-3 Pemain Bisa Sih Karena Ada Purify Juga Kan Wah Itu dia Vengeance Flicker Karena Lagi-lagi Grok Disini Bener-bener One Momentum Banget One Way Ticket Banget Kalau Misalkan Salah Inisiasi Tentu Akan Sangat Merugikan Bagi Geek Fam Dia Harus Tahu Target Siapa Yang Bakal Dia Gunakan Untuk Wallchart Untuk Clickernya Juga Bicara Bijak Tapi Cadera Sekarang Sudah Memulai Untuk Menghantarkan Damagenya Ke Arah Dari Lord Vincent Bersembunyi Terlebih Veldora Udah Menjadi Buka Resi Tura Sih Nah Ketauan Lama Disini Fanatik Cuma Dikasih Pergerakan Vindora Terakhir Hampir Saja Memicu Satu Buah Retribution Tombak Sumateranya Bro Sama Geekpump Karena Lagi-lagi Disini Baloisky Akan Berperan Penting Dengan Menggunakan Barrier Kalau Lordnya Bisa Direset Itu Akan Sedikit Membatil Dari Vincent Semua Tambah Sama Veldora Mantap Mantap Memang Memang Ke Arah Bloodwing Harus Ya Tapi Sekarang Akan Di Komit Langsung Dicepetin Begitu Saja Vincent Yang Menjadi Orang Terakhir Yang Ada Di Ada Saja Sudah Pasti Mati Lagi Yes Tukaran Yang Bisa Dilakukan Fanatic Onyx Dan Akhirnya Outer Turret Sekarang Sudah Rontok Lord Berjalan Di Area Top Liden Apa Yang Harus Dilakukan Fanatic Onyx Semenjak Early Mereka Gak Bisa Pegang Bro Ini Cuma Bisa Berharap Geek Famish Inisiasi Mungkin Dari Wild Chargen Atau Mungkin Eternal Gart Karena Kalau Cewek Atau Kairi Tertangkap Ya Gak Terakhir Kairi Masih Bisa Kabur Tidak Bisa Kairi Tertangkap Basah Sudah Oke Di depannya Berbeda Di banding Baru Kiboy Menjadi Satu Korban Tambahan Lagi Tapi Mereka Masih Memang Bro Langsung Ini Ril Langsung Ini Gila L Rungkat Inges Kita Game Kedua Ya